Pemilik rumah yang terisolir gedung hotel di Jalan Jatiwaringin, Kelurahan Jati Cempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi, bakal mengundang tim apraisal untuk tentukan harga jual. Hal ini disampaikan kuasa hukum pemilik rumah Senelabidin, menurutnya sang klien Ngadenin, 63 tahun memasang harga jual Rp50 juta per meter berdasarkan harga pasar. Pihaknya tak ingin berbeda soal harga, pihak hotel harusnya dapat mengetahui sendiri harga jual sesuai pasar tanah di kawasan tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Jakarta, ada Dionisio Sarya yang akan melaporkannya. Silahkan, Dio. Iya, Pak Mirsa dan juga Firda, jadi memang Ngadenin lansia berusia 63 tahun yang rumahnya terisolir bangunan hotel di Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, ini bakal menempuh jalur hukum. Jalur hukum ini dipilih lantaran hingga saat ini tak ada kejelasan soal status rumahnya meski sudah sempat dimediasi oleh pihak kecamatan setempat. Zainalabidin, kuasa hukum Ngadenin mengatakan pihaknya meski punya izin mendirikan bangunan atau IMB, hotel itu tetap melanggar aturan. Aturan yang dimaksud ialah Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang agraria yang menyebutkan soal hak atas tanah yang memiliki fungsi sosial. Sebagai informasi, peristiwa warga yang terisolir kegara bangunan hotel ini terjadi akibat tidak adanya kesepakatan soal jual beli tanah. Pihak hotel sendiri mengaku sudah sempat menawarkan membeli rumah tersebut dengan harga 8 juta per meter, namun ditolak. Pernyataan ini pun langsung dibantah oleh Zainalabidin yang menyebut tak pernah ada penawaran hingga 8 juta per meter yang seperti yang disebutkan oleh pihak hotel. Zainal menambahkan pihaknya akan mengundang tim appraisal untuk menentukan harga rumah yang terisolir tersebut. Zainal pun menyebut kliennya mematok harga hingga 15 juta per meter untuk rumah itu. Angka ini pun diklaim sesuai dengan harga pasaran di sekitar lokasi rumah itu. Ya, demikian juga Firda dan juga Pemirsa Tribuners. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis sendiri Tribun Jakarta Dionisius Sari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!